Siapa tak kenal dengan Bunda Maria atau umat Islam mengenalnya dengan nama Mariam binti Imran? Kisah ibunda Nabi Isa AS Mariam binti Imran secara garis besar bisa kita temukan dalam Al-Quran Surah Mariam, Surah Ali Imran, Surah Al-Anbiya, dan Surah At-Tahrim. Rasulullah SAW pernah bersabda, tak seorang anak pun yang dilahirkan kecuali setan akan mencegiknya, sehingga ia menangis karena cekikan setan itu, kecuali anaknya Mariam dan ibunya. Hadith Riwayat Muslim Dan memang ketika bayi Mariam lahir dari bundanya Hannah, tidak ada tangisan layaknya bayi yang menangis pada umumnya. Di dalam Al-Quran sendiri, kisah Mariam binti Imran dimulai ketika Mariam menjauhkan diri dari keluarganya, mengurung diri di tempat yang jauh. Seolah Allah SWT hendak mempersiapkan sesuatu yang tak biasa dan akan terjadi pada diri Mariam. Inilah maksud dari firman Allah SWT. Dan ceritakanlah kisah Mariam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Kemudian Allah mengutus Jibril kepada Mariam sebagai seorang lelaki dalam usia yang matang. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Mariam sebagai wanita yang terjaga dan baik dalam keadaan seperti ini tak lain yang diucapkan selain berlindung kepada Allah. Mariam berkata, Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Lelaki tersebut menjawab dengan baik dan sopan. Sesungguhnya aku adalah utusan rohmu, agar aku memberikan kabar kepadamu seorang anak yang cerdas. Mariam menjawab, Bagaimana bisa aku dapat memiliki seorang anak sedangkan aku tak pernah tersentuh oleh lelaki dan aku bukan juga seorang wanita pelacur. Namun malaikat dalam jelmaan lelaki itu berusaha menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang mampu mencipta sesuatu di luar kekuasaan manusia. Jibril berkata, Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Al-Quran Surah Mariam ayat 16 hingga 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedi Islam dunia kembali hadir dalam membawa berbagai kisah ke Nabian dan cerita para soleh yang dicintai Allah SWT. Kisah Mariam binti Imran yang berdialog dengan malaikat Jibril adalah awal mula sebuah cerita besar yang akan mempengaruhi dunia hingga akhir zaman. Inilah kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sudah diputuskan. Seorang anak yang kelaakan menjadi nabi dan membawa risalah Allah. Seorang anak yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ahlak manusia Yahudi. Untuk kembali kepada Allah pasca era kenabian Musa alaihissalam. Kemudian secara umum tanpa terperinci Allah menceritakan keadaan Mariam sudah dalam keadaan hamil. Maka hamillah Mariam. Kemudian dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Al-Quran Surah Mariam ayat 22. Imam Ibn Kathir dan Jumhur Ulama menerangkan bahwa lelaki yang datang kepada Mariam itu adalah benar malaikat Jibril. Kemudian ia meniup ke dalam pakaian besi Mariam sehingga tiupan tersebut merasuk ke dalam rahimnya. Betapa gundah gulana jiwa setelah Mariam sadar akan kehamilannya. Resah dan gelisah menyelimuti hati dan perasaan. Apa kata orang jika mereka sampai tahu tentang kehamilannya? Mariam menyadari bahwa orang-orang tidak akan percaya begitu saja dengan keadaan dirinya yang hamil tanpa pernah disentuh lelaki. Hingga akhirnya Mariam bercerita kepada saudara perempuannya yaitu istri Nabi Zakaria. Dan Mariam akhirnya tinggal bersama di sana. Nabi Zakaria sendiri tengah berharap kepada Allah agar dikaruniakan seorang anak karena usianya yang mulai tua dan istrinya yang mandul. Namun sekali lagi Allah menunjukkan kuasanya, sang istri hamil. Kehamilan Mariam Allah lebihkan dengan memuliakannya lewat beberapa keajaiban. Allah selalu mengirimkan untuknya makanan dan Nabi Zakaria mengetahui hal ini. Waktu berjalan hingga tiba masa Mariam melakukan persalinan. Dia menjauh dari keluarga Zakaria berjalan menyembunyikan seorang diri bersama kesuciannya. Tanpa bekal ilmu persalinan, tanpa bimbingan orang lain dalam menghadapi saat pertaruhan antara hidup dan mati, Allah berfirman. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyeru dari tempat yang rendah, Janganlah kamu persedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maka atas kuasa Allah, lahirlah seorang bayi lelaki bernama Isa. Lalu Allah menunjukkan Mariam makanan dan minuman untuk keduanya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Al-Quran Surah Mariam Ayat 25 Imam Ibn Kathir menjelaskan, Ketika kehamilan Mariam mulai nampak, Ada seorang laki-laki soleh dari kalangan kerabatnya yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Konon lelaki itu bernama Yusuf An-Najjar. Manakala dia melihat perut Mariam semakin besar, Dia tak kuasa menahan rasa penasaran. Hingga akhirnya ia berkata, Hai Mariam, jangan tersinggung. Aku bertanya kepadamu, Apakah bisa tumbuhan tumbuh tanpa benih? Bisakah umbian tumbuh tanpa biji? Apakah mungkin seorang anak lahir tanpa ayah? Mariam pun menjawab, Iya, saya paham yang kamu maksudkan. Sesungguhnya Allah menciptakan tumbuhan pada awal mulanya, Tanpa benih dan biji. Dan demikian juga Allah menciptakan Adam tanpa ibu dan bapak. Akhirnya, lelaki itu pun percaya dengan kesucian Mariam. Inilah bukti bahwa Allah menjaga Mariam, Bahkan menunjukkan cara menghadapi orang-orang Yang kelah akan bertanya tentang diri dan anaknya. Jika kamu melihat seorang manusia, Maka katakanlah, Sesungguhnya Tuhan yang maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Demikianlah, Babak baru kehidupan Mariam dimulai. Kini Mariam berada di tengah masyarakat, Menggendong sang buah hati. Sementara mereka mengetahui bahwa Mariam tidak memiliki suami. Allah berfirman. Maka Mariam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, Hai Mariam, Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, Dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Mariam hanya diam tanpa bicara, Dan menjawab semua pertanyaan tadi dengan isarat tangan, Yang ditunjukkan ke arah bayi yang digendongnya. Maka Mariam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Maka atas izin Allah, Bayi kecil itu mampu menjawab tuduhan kepada ibunya. Berkata Isa, Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, Dan dia menjadikan aku seorang Nabi, Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, Dan dia memerintahkan kepadaku, Mendirikan sholat, Dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, Pada hari aku dilahirkan, Pada hari aku meninggal, Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran Surah Mariam ayat 30 hingga 33 Itulah kesaksian yang diberikan oleh Isa Al-Masih, Seorang Nabi yang bersaksi, Bahwa dirinya adalah Rasul utusan Allah, Dan mengajak umatnya kelak untuk mendirikan sholat, Menunaikan zakat selama dalam hidupnya. Juga sebuah risalah akan pertanda akhir zaman, Bahwa beliau akan dihidupkan kembali suatu saat nanti. Sebuah risalah yang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang di dalamnya ada sebuah kalimat tawheed untuk diucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarga Mariam binti Imran adalah sebuah bukti dari keluarga yang dijaga dan dimuliakan oleh Allah SWT. Seperti juga keluarga Nabi Zakaria dan keluarga Nabi Ibrahim, Ayah dari para nabi. Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana, Berhak menentukan dan memilih keluarga manapun untuk dimuliakan. Allah kemudian menciptakan generasi gemilang dari keluarga tersebut, Dan terbukti menorehkan sejarah tawheed dalam perjalanan risalah agama di dunia. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah tiupkan ruh kepadanya, Kemudian Allah perintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Allah ciptakan hawa sebagai pendamping hidupnya, Dan Allah menempatkannya di dalam surga. Allah juga memilih keluarga Ibrahim, Yang dari jalur Ibunda Hajar lahirlah Nabi Ismail, Dan berlanjut keturunannya hingga lahirlah seorang manusia terbaik, Yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua itu adalah kemuliaan yang Allah berikan dan pilih kepada siapa saja di antara hambanya. Allah berfirman, Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Keluarga Ibrahim, Dan keluarga Imran, Melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan, Yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar, Lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran, Ayat 33 hingga 34. Yang dimaksud dengan keluarga Imran di sini adalah Imran bapaknya Mariam. Keluarga ini adalah sebuah keluarga yang hidup di zaman Nabi Zakaria alaihis salam. Imran adalah putra dari Yashim bin Amun. Dalam riwayat lainnya disebutkan, Imran adalah putra dari Mataan. Para ulama sejarah bersepakat bahwa silsilah keluarga Imran sampai kepada Nabi Daud alaihis salam. Imran merupakan salah seorang jemaat gereja Bani Israel kala itu. Istrinya bernama Hannah, Seorang wanita yang taat beribadah kepada Allah yang kelak melahirkan Mariam. Nabi Zakaria alaihis salam pada zaman itu menikah dengan bibinya Mariam yang bernama Aisyah. Pakar sejarah Islam Muhammad bin Ishaq menyebutkan, Hannah, istrinya Imran adalah seorang wanita yang tak kunjung hamil. Suatu ketika, Hannah melihat seekor induk burung memberikan anak-anaknya makanan dengan paruhnya. Melihat ini, Naluri keibuannya pun semakin menjadi. Sehingga dia bernazar kepada Allah. Seandainya Allah memberikannya anak, Maka dia akan menjadikannya Muharrara, Yaitu seorang anak lelaki yang dikhususkan berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Kini istilah tersebut dikenal dengan Biarawan di kalangan kaum Nasrani. Hannah ingin menjadikan anaknya sebagai Muharrara, Jika terlahir dengan kelamin pria. Sebab ketika itu, Orang-orang soleh mempersembahkan anak lelaki mereka berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Allah Ta'ala berfirman, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku, Menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya, Engkau lah yang maha mendengar, Lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran, Ayat 35 Waktu berjalan, Tibalah waktunya Hannah melahirkan. Namun yang terlahir, Bukanlah bayi laki-laki seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Yang terlahir adalah seorang bayi perempuan. Dalam tradisi mereka, Tentunya perempuan tidaklah sama dengan lelaki. Dalam hal pengabdian ke Baitul Maqdis. Allah berfirman tentang hal ini. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, Dia pun berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Al-Quran Surah Ali Imran, Ayat 36 Kata Imam Ash-Shawqani, Ucapan Hannah ini, Menggambarkan sedikit rasa pupus. Namun Hannah tetap bersyukur dan bersabar, Menerima dan pasrah kepada putusan Allah. Hannah kemudian menamakan bayi perempuannya dengan nama Maryam. Allah berfirman, Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Al-Quran Surah Ali Imran, Ayat 36 Adalah doa yang dipanjatkan Hannah kepada Allah Untuk putri tercintanya ialah Memohonkan perlindungan kepada Allah Agar dia dan keturunannya Kelak terlindung dari syaitan. Allah berfirman, Wa inni u'idhuha bika wa zurriyataha minas syaitanir rajim. Dan Allah mengabulkan doa Hannah, Sebagaimana Allah juga telah mengabulkan permintaannya ketika sebelumnya dia telah bernazar kepada Allah. Saat terlahir, Maryam sama sekali tidak berteriak menangis, Sebagaimana pada pulumnya seorang bayi terlahir. Hingga selesai masa persesuan Maryam, Seperti yang telah dinazarkan ibunya, Hannah membawa putrinya ke gereja waktu itu, Agar pengasuhannya ditangani oleh para ahli ibadah. Saat itu, Para ahli ibadah saling berebut mendapatkan hak asuh atas Maryam, Termasuk Nabi Zakaria, Sebagai seorang kerabat terdekatnya. Karena istri Nabi Zakaria adalah bibi dari Maryam, Maka lebih berhak untuk mengasuh Maryam, Yang derajatnya sama dengan seorang ibu. Namun para ahli ibadah lain meminta kepada Nabi Zakaria, Agar diadakan undian. Siapa saja yang namanya keluar, Maka dialah yang berhak mengasuh Maryam. Allah berfirman, Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Dengan lebih jelas dalam ayat lain, Allah juga berfirman, Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib, Yang kami wahyukan kepada kamu, Ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka, Untuk mengundi siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka, Ketika mereka bersengketa. Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 44 Dalam didikan seorang nabi, Maryam diberikan tempat khusus di bagian dalam gereja. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki tempat tersebut, Kecuali Maryam. Dalam mihrab, Maryam beribadah kepada Allah. Siang dan malam dia gunakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Sampai akhirnya tersohorlah namanya di kalangan masyarakat, Sebagai sosok wanita mulia yang sangat taat kepada Allah. Sampai akhirnya nabi Zakaria menemukan makanan yang tidak lumrah, Di tempat ibadah Maryam. Ada buah yang hanya bisa didapat pada musim dingin saja, Sementara buah-buahan musim panas tiba-tiba tersedia pada musim dingin. Semua terhidang di dalam mihrab Maryam. Allah berfirman. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, Ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, Dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisap. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. Setelah melihat kemuliaan Maryam yang sangat luar biasa, Disitulah Nabi Zakaria menjadi sangat ingin memiliki seorang anak dari darah dagingnya sendiri. Walaupun ketika itu, beliau telah menginjak usia tua. Allah berfirman. Disanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, Berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau maha pendengar doa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 38. Dan Allah menunjukkan kuasanya dengan memberikan Nabi Zakaria seorang keturunan. Nabi yang secara usia sudah tua dan seorang istri yang difonis mandul. Nabi yang diberi tugas menjaga seorang wanita mulia, Maryam, Yang kelak akan melahirkan seorang Nabi masa depan, Yang akan menjaga syariat Allah dan kembali muncul di akhir zaman. Dengan mengharamkan babi dan membunuh Dajjal. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan islami Anda. Sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadith Menjadi semakin terang. Dan buktikan dalam hidup kita, Bahwa Allah akan menjaga keluarga yang baik dan seluruh anggotanya bertakwa. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!